Pemirsa tim kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batenghari turun melakukan pembersihan dry nasa yang tersumpah di Jalan Lintas Nasional Palimba, Buara Tebesi. Akibat tersumpahnya dry nasa tersebut berdampak pada banjirnya rumah Rabelan yang berada di RT22 Kelurahan Kampung Baru. Terlihat tim kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batenghari berjubah ke melakukan pembersihan dry nasa air yang tersumpah sampah dan bebatuan yang melintasi Jalan Nasional tepat di Simpang 3.5 Muara Tembesi. Petugas kebersihan masuk ke dalam dry nasa dengan menyodorkan besi untuk menarik sampah yang menyangkut di tengah Jalan Lintas Nasional. Ramelan korban yang rumahnya terdampak akibat buntunya aliran dry nasa ini menjelaskan. Kondisi rumahnya sejak dua bulan terakhir kerap tergendak air hingga masuk ke dalam rumah dengan kedalaman 60 cm di bagian dapur. Sementara di depan rumahnya mencapai 30 cm. Banjir ini sudah dirasakannya sejak dua bulan terakhir. Berbagai upaya dijelaskannya telah dilakukan untuk membersihkan dry nasa tersebut. Namun sayangnya masih belum berhasil. Setelah mengadukan hal ini, Kelurah dan Cabat dua pekan lalu sudah melayangkan surat ke Dinas Lingkungan Hidup. Pihak Dinas Lingkungan Hidup kemudian menerjunkan petugas kebersihan untuk berjubahku membuang kotoran yang berada di penyumbatan dry nasa. Rumah yang terbanjir itu rumah kita ya? Sudah berapa lama banjir? Dua bulan. Dua bulan sudah? Iya. Ini apa yang dilakukan ini? Ini nampaknya dari rombongan Hidup kita suruh membersihkan korong-korong yang ada di jalan nasional dan kurangnya. Oh. Nampaknya sudah mulai ngalir. Sudah mulai ngalir? Sudah mulai. Kedalaman air di dalam rumah batas mana? Yang di belakang di dapur 60 cm, yang di ruangan tengah itu sekitar 25 cm. 25 cm. Gira-gira apa dampak penyebabnya? Ya dari macetnya korong-korong ini. Keupaya untuk melakukan pembersihan? Kalau untuk sebelumnya saja dalam satu hari kadang-menggu tiga kali pulang untuk membersihkan korong-korong. Tapi tidak ada kunjung turun karena ada mungkin penyumbatan di tengah-tengah itu tadi. Sekarang itu ada laporan dari kami, sudah tertembus ke lora ke jamat langsung ke kebudian. Oh. TMLH ini baru turun hari ini TMLH? Ya, ini yang kedua. Yang pertama itu tim, cuma yang dena lokasi. Yang kedua ini melakukan peraturan. Ramilan berharap, air yang selama ini menggenang dan berdampak membuat rumahnya tergenang air. Dengan turunnya tim kebersihan, dapat kembali mengalir secara normal, sehingga air kembali surut dan normal kembali. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.